Untuk yang kaburan, pengen pulang dari Taiwan tanpa biaya Sekarang kan biayanya 50 ribu NT nih Nah, kalau mau pulang tanpa biaya, simak video ini biar teman-teman semuanya tahu Halo teman-teman semuanya yang khususnya ada di Taiwan dan statusnya saat ini kaburan ya Dan tahu sendiri kan sekarang pemerintahan Taiwan itu menaikkan dendanya kaburan itu sampai 50 ribu NT ya Teman-teman kan rata-rata kaburnya di atas 90 hari dan itu dendanya 50 ribu NT belum tiketnya Belum kita menunggunya, menunggu ngurus SPLP, biaya lain-lain itu kan belum ya Dan kalau teman-teman lewat jasa itu kan harganya 70 ribuan up itu rata-rata ya sama biaya jemput dan lainnya Nah, disini saya akan kasih tahu teman-teman semuanya yang ingin pulang dari Taiwan ke Indonesia yang tanpa biaya Walaupun statusnya kaburan Lalu bagaimana caranya, nah ada caranya tapi resikonya juga ada ya Jadi teman-teman harus lebih sabar lagi Nah, untuk teman-teman yang ingin pulang tanpa biaya itu biarkan diri teman-teman semuanya ketangkap oleh Pak Polisi aja Nanti setelah ditangkap oleh imigrasi, teman-teman semuanya akan menjalani penjara selama minimal 50 hari ya 0 sampai 50 hari lah, maksimal 50 hari Nanti dalam kurun waktu itu, biasanya pihak imigrasi itu akan mencari agensi teman-teman semuanya atau majikan Nah, mereka lah yang akan membelikan tiket kepulangan ke Indonesia Biasanya seperti itu, kalau agensinya ketemu, majikannya ketemu, mereka yang akan membiayai kepulangan ke Indonesia Biasanya, kalau pun tidak ada, nanti tetap teman-teman bisa pulang ke Indonesia tanpa biaya Tapi ya itu, di penampungan Taiwan itu rasanya nggak enak 50 hari itu rata-rata teman-teman yang melalui di sana itu mereka pada bilang keluar dari sana itu tinggal long late ya Rata-rata itu kurus gitu ya Kalau untuk yang saat ini badannya gemuk sih oke Pulang dari Taiwan bisa kurus karena 50 hari dia di penjara Tapi ya, tahu sendiri lah, rasanya di penjara itu seenak-enaknya di negara maju yang namanya penjara itu tetap nggak enak Tapi itu adalah cara satu-satunya Untuk pulang ke Indonesia tanpa biaya untuk saat ini ya Biasanya sih banyak yang dipulangkan, akhirnya dibelikan tiket oleh majikannya Ataupun agensinya yang bertanggung jawab dulu, biasanya sih banyak itu Nah, itu adalah cara pulang ke Indonesia tanpa biaya spesial pun dari Taiwan Bagi teman-teman yang kaburan Tapi, ingat, teman-teman yang kerja Nah, saat kerja itu kan ada uang Nah, uangnya itu jangan sampai ketahuan oleh polisi ya Kalau ketahuan oleh polisi atau imigrasi Nanti dia untuk nebus tiketnya, untuk nebus dendanya pasti itu diminta lah Tapi kalau teman-teman nggak ada uang sama sekali, biasanya memang seperti itu Jadi kerja langsung aja dipulangin ke rekening kita yang ada di Indonesia Semuanya dan pulang ke Indonesia Nah, ini saya tidak ngajarin untuk kabur ya semuanya Jadi kaburan itu di Taiwan memang resikonya besar sekali Walaupun ya gajinya sampai saat ini ya gede banget gitu Banyak teman-teman yang kabur Dan saat ini karena nilai dendanya dinaikkan Juga jarang sekali teman-teman yang menyerahkan diri Yang kabur semakin banyak, tapi yang menyerahkan diri itu semakin jarang ya Karena nilainya, dendanya itu sangat gede sekali ya Hampir 35 jutaan itu Nah, itu adalah caranya Dan teman-teman semuanya jangan kabur Kayak kemarin itu banyak kasus Teman-teman yang baru satu bulan, baru dua minggu, baru tiga minggu Udah banyak mengeluh, kemudian pindah majikan dan lain sebagainya Pokoknya ingat, kalau kita pertama udah kenyih pindah majikan Di majikan kedua itu belum tentu lebih enak Apalagi di majikan ketiga juga belum tentu lebih enak Kalau ada masalah tidak sesuai dengan pekerjaan Itu kan bisa kita lapor ke agensi Ketika agensi kita tidak ada penanganan atau tidak respon Ya mau tidak mau kita harus lapor ke 1955 Kalau memang itu melanggar kontrak ya Tapi kalau tidak melanggar kontrak Biasanya kita lapor ke 1955 pun Sampai polisi pun itu tidak ada penanganan Yang ada ketika kita lapor ke mereka Hubungan kita sama majikan yang semakin jauh Hubungan kita semakin renggang Yang tadinya tidak enak akan semakin tidak enak Tapi kalau teman-teman bisa bersabar Tiga bulan, enam bulan, lapan bulan Di satu majikan walaupun pedih hidupnya Biasanya di bulan-bulan berikutnya itu akan lebih enak lagi Dan majikan akan lebih sayang lagi Nah itu tip dari saya untuk teman-teman yang tidak punya uang Mau pulang ke Indonesia Tapi statusnya kaburan dan tidak bisa bayar denda Nah ini sekedar info pribadi saja Tidak mengajari teman-teman untuk kabur Terima kasih telah menonton!